Intro Shalom selamat pagi saudara Senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Di dalam Renungan Pagi Spiritual Life Bapak Ibu pagi hari ini kita akan Kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang akan diambil dalam Yesaya 40 ayat 27 Sampai 31 Saya akan bacakan bagian perikok firman Tuhan Ini bagi kita semua Demikian firman Tuhan Mengapakah engkau berkata Demikian hai Yaakub Dan berkata begini hai Israel Hidupku tersembunyi Dari Tuhan dan hakku Tidak diperhatikan Allahku Tidakkah kau tahu Dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang Menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah Dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Ia memberi kekuatan kepada yang Lelah dan menambah semangat kepada Yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan yang baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Dan renungan pada pagi hari ini Berjudul seumpama Raja Wali Bapak Ibu Ya saya menuliskan kitab ini di dalam dua bagian besar Yaitu pertama Penghukuman Allah atas Israel Dan bangsa-bangsa di sekitarnya Pada pasal 1-39 Lalu pada bagian yang kedua Berisi tentang penghiburan dan pertolongan Allah atas umatnya Terutama dapat kita perhatikan di dalam pasal 40-66 Dan bagian perikop yang akan kita renungkan hari ini Berada dalam bagian yang kedua Yaitu berisi penghiburan dan pertolongan Allah atas umatnya Bapak Ibu Ya saya menuliskan tentang janji Allah Akan pengharapan dan pemulihan Yang akan ia laksanakan atas umatnya Berdasarkan pada kedaulatan dan keagungan Allah Ayat 27 menuliskan tentang teguran Yesaya kepada Israel Yang mengeluh tentang penderitaan mereka Sehingga menyangka bahwa Allah tidak memperhatikan kehidupan Serta hak-hak mereka Pada bagian berikutnya Yesaya mengingatkan Israel tentang kebesaran Allah Serta kemahakuasaannya atas setiap hal yang terjadi atas umatnya Serta janji Tuhan tentang bahwa dia akan memberi kekuatan kepada yang lelah Menambah semangat kepada yang tiada berdaya Saudara Kata lelah dan tiada berdaya yang dituliskan Yesaya Dikaitkan dengan orang-orang muda serta teruna-teruna Sebab orang-orang muda memiliki kekuatan serta kemampuan yang besar Tetapi hal ini seringkali menjadikan mereka Selalu mengandalkan diri mereka sendiri Dan tidak mencari kasih karunia Allah Orang-orang muda cenderung berjuang Serta berusaha semaksimal yang mereka mampu Tapi tentunya ini tidak salah Tapi kemudian karena tidak mengandalkan Tuhan Mereka menemukan bahwa diri mereka menjadi lelah Tidak berdaya Sebab sekali lagi mereka tidak mengandalkan kasih karunia Allah Dengan demikian Yesaya sebenarnya sedang memperingatkan Israel Yang selalu mengandalkan diri sendiri Untuk belajar menanti-nantikan pertolongan Atau mencari kasih karunia Tuhan Sehingga mereka akan memperoleh kekuatan yang baru Dan akan memampukan mereka Untuk dapat menjadi seperti Raja Wali Yang naik terbang tinggi Dalam kondisi apapun Saudara Di tahun 2023 ini Mari kita kembali memperbaharui komitmen kita dalam Tuhan Komitmen tersebut bisa saja berkaitan dengan Siapa yang akan kita andalkan Menghadapi situasi sulit dan terburuk Yang mungkin saja terjadi di tahun 2023 Apakah kita mengandalkan pasangan kita Atau kita mengandalkan kepandayan kita Harta kita, jabatan kita Atau keluarga yang menjadi sandaran kita Ataukah kita akan tetap mengandalkan Tuhan Yang akan senantiasa dengan setia memulihkan kekuatan Dan mencurahkan berkatnya atas kita Mari saudara berkomitmen Untuk tetap mengandalkan Tuhan Dalam segala situasi yang kita hadapi Saudara Mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara Apakah Tuhan lah yang telah kita andalkan selama ini di dalam mengatasi masa sulit Mari andalkan kuasa roh kudus Untuk tetap dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal Demikian firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Satu hari kembali Allah tambahkan dalam kehidupan kami Bahkan di tahun yang baru ini Tuhan Kami sungguh bersyukur bahwa kami tetap menemukan Allah menjadi kekuatan dan sandaran bagi setiap kami Kami terkadang menjadi begitu sombong Tuhan dengan mengandalkan kekuatan Dengan mengandalkan kemampuan diri kami sendiri Tapi pagi hari ini kami mau memperbarui komitmen kami Tuhan Kami mau hidup dengan tetap mengandalkan Engkau di dalam segala situasi Yang mungkin akan kami alami di tahun 2023 ini Tuhan Kami mau serahkan sepanjang hari ini Bahkan kami akan serahkan sepanjang tahun ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Terima kasih kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang berkuasa Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara Selamat tahun baru 2023 Tuhan Yesus memberkati